Sementara itu di Mojokerto, Jawa Timur, ribuan warga meramaikan festival bakar satai daging kurban yang digelar Senin Malam. Dalam festival ini, para peserta mengenakan beragam kostum, seperti kostum domba, pakaian adat, hingga prajurit dan ratu maja pahit. Mereka berlomba membakar satai dengan aneka bumbu kaya rempah untuk menjadi yang terbaik. Tak hanya masyarakat umum, festival ini juga diikuti oleh peserta kelompok organisasi perangkat daerah dan ibu-ibu PKK dari 18 kelurahan yang tersebar di kota Mojokerto. Berbeda dengan satai pada umumnya, kebanyakan peserta festival membakar satai daging kurban berukuran jumbo, hingga memberikan nama unik seperti satai komo dan satai gemoy. 50 tusuk ya, terus mungkin yang membedakan apa dengan satai lainnya? Ini kak, ada perangutan kacangnya. Gitu ya? Iya, kacangnya yang kita perangutan. Satai komo. Kalau nama sendiri apa? Satai apa? Satai komo. Satai komo. Selain menumbuhkan kebersamaan, festival tahunan ini sengaja diadakan untuk mengajak masyarakat hidup sehat dengan mengonsumsi daging demi meningkatkan gizi. Tim Liputan CNN Indonesia